Perguruan Sejati Jilid 14. Apakah Lo Chiam Poe menganggap kepandaian kami terlalu rendah dan bisa merepotkan Lo Chiam Poe? Tanya Pak Kiam Hong. Bukan begitu, karena yang datang itu di samping berkepandaian tinggi, jumlahnya pun banyak sekali. Aku sendiri pun bisa menghadapi mereka dengan dekat, hidup atau mati terserah kepada Tuhan. Sedangkan kalian bagaimanapun tak boleh mencampuri urusanku ini bolahkah ku tahu musuh-musuh dari golongan mana? Tanya Siobwe. Yang sudah ku ketahui saja sudah tiga golongan, yakni dari Pok Tianpang, Hek Pek Siang Koei dan Lusan Siang Cat, dua manusia cacat dari gunung Lusan. Di samping itu masih banyak lagi yang lain dan belum ku ketahui daya golongan apa di mana letaknya lembah itu? Dan kapan pedang itu menjelma ke dunia? Tanya Siobwe. Letaknya tak seberapa jauh, yakni di lembah gunung Huai Giyok San, kata Liok Jiehwi. Sedangkan saatnya pedang itu menjelma sudah dekat juga, lebih kurang lima enam hari lagi, atau selambat-lambatnya sepuluh hari lagi, jika Lo Chiam Poe tak mau mengajak juga, kami bisa pergi sendiri, kata Siobwe. To'ako mari kita berangkat sekarang juga, petiam hangta ayah lagi segera bangkit dari tempat duduknya. Melihat keadaan ini hati Liok Jiehwi menjadi geli, karena siasatnya berhasil baik. Tapi wajahnya seperti kaget dan cemas, buru-buru mencegah. Kalian jangan berlaku gegabah, aku mencegah kalian dengan maksud baik. Hektometer, Siobwe tersenyum dingin. Kami sebagai anggota dari Tian Liong Bun bagaimanapun mempunyai kewajiban untuk mencegah agar pedang wasiat itu tidak jatuh di tangan orang jahat, Liok Jiehwi yang licin dengan perkataannya yang lemah lembut, berhasil membuat kedua muda mudi itu duduk kembali di kursinya. Jika kalian memaksa juga, apa boleh buat, ikutlah ah denganku, sebab pedang yang bakalan diperoleh itu untuk diserahkan pada In Siobwe yang menjadi Chiang Bun Jin kaum Tian Liong Bun bila mana kita berangkat tanya Siobwe tak sabaran. Sebenarnya lebih cepat lebih baik, kata Liok Jiehwi. Ia terpekur sejenak seperti berpikir keras. Tapi aku masih mempunyai sesuatu urusan yang perlu diselesaikan dulu. Kalian duduk-duduk dulu disini, aku hanya sebentar, silahkan, kata Siobwe, kami akan menunggu disini ah, pikiranmu bagaimana sih? Liok Jiehwi adalah jago Kang Owi yang lihai, bila mana rahasianya dipecahkan itu akan gusar dan kita bisa dibunuhnya. Mengerti takut apa, lawan saja ketakutan kita ditambah selipat lagi pun tak bisa menang jika begitu mumpung ia belum datang kita pergi buru. Jika kita pergi sama dengan melepaskan begitu saja pedang wasiat itu bukan sebenarnya apa sih yang engkau akan perbuat tanya Pek Kiam Hong. Aku mempunyai siasat baik menghapinya, Tolol Bisik Siawwe. Duduklah yang tenang, tak lama lagi ia akan kembali, benar saja dari arah tangga terdengar derapan langkah-langkah berjalan. Disusul dengan munculnya Liok Jiehwi dan seorang laki-laki yang membawa bungkusan besar di punggungnya. Orang yang membawa bungkusan bukan lain dari si pedagang barang pecah belah yang bernama Oeyeto Agu. Wah mungkin kalian kesal menantikan aku bukan kata Liok Jiehwi. Lo Ciam Pue pergi begitu lama dan kembali membawa orang kasar ini untuk apa tanya Siawwe. Usiaku sudah begini lanjut tapi belum mempunyai seorang murid pun untuk dijadikan pewaris pelajaranku, kata Liok Jiehwi. Kulihat anak ini berbakat besar, bila dididik akan menjadi orang berguna di kemudian hari, maka ku terima menjadi murid. Siawwe melirik kepada Tau Agu sambil mengerutkan kening, sedangkan yang disebut belakangan nyengir-nyengir dan berkata Siawko Nio, apakah hengkau akan turut juga ke atas gunung, mempelajari ilmu mengebuk orang Tau Agu jangan ngaco belu. Sungguh pun usia mereka masih muda-muda tapi adalah kawan-kawanku, engkau harus menganggap mereka ini sebagai paman atau bibi, mengerti? Nah lekaslah haturkan maaf atas kecerobohanmu tadi Tau Agu menjadi melongo dan segera membantah. Soal perkelahian dengannya, bukan salahku dia yang mulai, aku sebagai suhumu, apa yang ku katakan tak boleh kau bantah, lekas haturkan maaf bentak Liok Jiehwi. Sebenarnya Tau Agu tak ikhlas melakukan hal yang berlawanan dengan hatinya, tapi dalam tekanan gurunya, apa boleh buat dia maju ke hadapan Siawwe dan Pek Kiam Hang hitung-hitung aku sedang sial dan terimalah permintaan maafku ini melihat Tau Agu ini, Siawwe merasa geli rasa dongkolnya pun menjadi hilang, dengan tersenyum ia membalas hormat. Sedangkan Pek Kiam Hang masih merasa gondok, ia diam terus tanpa meladani Tau Agu. Kalian sudah makan, mari kita berangkat kata Liok Jiehwi. Siawwe segera bangkit, dan terus menendang Pek Kiam Hang yang masih cemberut. Ah mengapa menjumlek terus, mau ditinggal dengan ogah-ogahan Pek Kiam Hang bangkit dan terus mengikuti dari belakang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Di dekat kuda Siawwe dan Kiam Hang tampak dua ekor kuda lain. Ini adalah kuda yang baru ku beli, kata Liok Jiehwi. Tadi ku pergi lama, di samping membeli kuda, juga membereskan soal ibunya Tau Agu. Kini tidak ada yang menjadi beban pikirannya lagi, ia bisa mengikutinya dengan tenang, dengan berkuda mereka menuju ke Hoai Giyok San di sepanjang jalan Kiam Hang membungkam seribu bahasa. Demikian pula dengan Tau Agu Jika tidak ditanya tidak mau berkata hanya Siawwe sepanjang jalan mengobrol dengan Liok Jiehwi tanpa henti-hentinya. Lambat laun Hoai Giyok San sudah semakin dekat, sepanjang jalan yang menuju ke sana, di depan atau belakang mereka, adalah orang bulim yang mempunyai maksud serupa dengan mereka. Anehnya orang-orang itu selalu berjalan berdua, tidak terlihat yang berjalan seorang diri. Sekarang Siawwe baru percaya bahwa cerita Liok Jiehwi tentang pedang wasiat itu, tidak bohong. Dan ia tahu orang yang berjalan berdua itu, pasti sudah mempelajari ilmu kengtian citsu dan datang ke Hoai Giyok San untuk mendapatkan pedang wasiat. Ia merasa girang di samping rasa tegang. Di dekatinya Pek, Kiam Hang yang berjalan di belakangnya. Perhatikanlah keadaan di jalanan ini, banyak orang-orang yang menuju ke Hoai Giyok San. Tentu untuk memperolah pedang masiat itu. Dan kita harus waspada jangan sampai diperalatul Liok Jiehwi jika soal pedang itu benar, apa gunanya ia memperalat? Kita tanya, Kiam Hang. Dalam soal silat ia tak butuh bantuan, kata Siawwe. Tapi jika tak memerlukan bantuan pasti ia tidak akan mengajak kita maupun si To'agu yang tolol itu ia mengandung maksud apa? Tanya Pek, Kiam Hang. Kesatu dengan tenaganya sendiri ia tidak sanggup menghadapi musuh, kedua tempat pedang itu pasti berbahaya, dan akan menyuruh kita atau To'agu yang mengambilnya, sedangkan dia sendiri uncang-uncang kaki, menunggu hasilnya, bukankah pedang itu berada di suatu danau? Benar jawab Siawwe, tempat-tempat barang pusaka kebanyakan dijaga binatang-binatang buas, karena inilah ia mengajak kita habis harus bagaimana menghadapinya sebelum persoalan menjadi jelas, sukar untuk menentukan suatu care untuk menghadapinya. Pokoknya dalam segala hal engkau harus menurut di bawah komandoku, jika ia menyuruhmu melakukan sesuatu hal, engkau harus melihat kepadaku jika aku menganggup engkau boleh melakukannya, jika aku diam janganlah kau lakukannya, aku sih menuruti saja, dan andai kata terjadi sesuatu kerugian bagi kita, engkau jangan menyesalkan diriku di waktu senja mereka telah tiba di sebuah perkampungan kecil yang berada di kaki gunung Hoai Giok San di sini hanya terdapat sebuah lasmen kecil yang sederhana betul. Mereka mampir di situ. Sehabis makan, Liok Jiehwi memanggil pelayan. Apakah engkau tahu ada berapa warung nasi di kampung ini lebih kurang ada 5 buah warung adakah mereka menjual makanan kering ada juga, tapi tidak sebagus seperti yang terdapat di kota besar itu tidak menjadi soal, aku ingin membeli agak banyak, yakni untuk dimakan 100 orang dan bisa bertahan 10 hari kata Liok Jiehwi dan terus mengeluarkan uang. Juga tidak lupa ia memberikan persenan kepada pelayan itu dan pelayan itu pun girang dan bertanya, bila mana makanan itu dibutuhkan jika bisa, sebelum kentongan ketiga malam ini terdengar, makanan itu sudahkah siapi tidak ayah lagi pelayan itu melakukan apa yang dikehendaki Liok Jiehwi saat itu juga. Liok Jiehwi dengan tersenyum memandang kepada tiga yang lain. Sebelum kentongan keempat berbunyi kita harus lanjutkan perjalanan, kini sebaiknya tidurlah, mumpung ada waktu untuk apa membeli makanan kering sebanyak itu tanya si Yau Bwe. HMM, dengan begini, kawan-kawan yang setujuan dengan kita akan kehabisan makanan bukan si Yau Bwe baru mengerti bahwa Liok Jiehwi benar seorang licik yang banyak akalnya. Mereka segera tidur dan bangun sewaktu pelayan itu kembali bersama-sama tukang makanan. Begitu banyak dan masih hangat tampaknya. Tak salahlah agaknya para pedagang itu mengerjakan makanan-makanan itu dengan mengebut sekuat-kuatnya. Setelah merapikan pakaian, mereka keluar. Liok Jiehwi memilih makanan yang baik-baik dimasukkan ke dalam keranjang besar, To'agu ditugaskan membawanya. Sedangkan si danya yang berpikul-pikul di suruh pelayan itu membawanya keluar kota. Di sana terdapat sebuah danau yang besar, makanan itu dibuang ke dalam air setelah dan pembantu-pembantunya berlalu. Liok Jiehwi mengepalai rombongan menuju ke daerah pegunungan, ia mengambil jalan kecil yang berliku-liku. Setelah menempuh perjalanan sehari lebih, mereka tiba di sebuah lembah. Keadaan di dalam lembah sangat luas, sedangkan mulutnya sangat sempit, merupakan tempat yang baik untuk bertahan jika menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya. Di tengah-tengah lembah itu terdapat sebuah danau airnya hijau membiru, tidak terlihat dasarnya. Di tengah danau itu terlihat user-user air yang kempot. Apa namanya danau ini? Tanya Siobwe setelah memperhatikan agak lama. Tempat ini jarang dikunjungi orang, sehingga tidak ada yang mengetahui apa namanya danau ini, kata Liok Jiehwi. Tapi di dalam danau ini terdapat dua bilah pedang pusaka, maka itu kita namai saja danau pedang Lociampwe. Kenapa engkau mengetahui di dalam danau ini terdapat dua pedang? Tanya Siobwe. Bila malam hari dari dalam danau itu memancar dua sinar yang berbeda, dari sinilah dapat diduga bahwa pedang itu ada dua bilah, seumurku belum pernah melihat sinar pedang, semacam itu, kata Siobwe. Apakah karena kelewat lama pedang itu berada di dalam air, menjelma menjadi siluman dan mengeluarkan cahaya? Soal itu aku tidak tahu, tapi engkau bisa melihatnya sinar pedang ini di malam hari. Apakah pedang itu pun turut ke atas permukaan air? Oh tidak aku heran kenapa ia bisa bercahaya? Setiap benda-benda pusaka, biarpun dipendam dalam tanah ataupun di dalam air, bila tiba saatnya akan menjelma, ia akan memancarkan sinar. Misalnya batu cincin yang mempunyai kasyatnya, bila mana akan menjelma ia akan memancarkan sinarnya. Hanya orang-orang yang berjodoh dengannya baru bisa mendapatkannya, bila mana tidak. Biar digadangi setiap malam, benda itu tidak bisa diperoleh. Nah ini satu keajaiban, bila mana kurang percaya buktikanlah malam ini lociam poe bisa mendapatkan dan tahu tempatnya pedang ini, tentu sangat berjodoh, kata siau poe. Liok jiehwi bergelak-gelak kegirangan mendapatkan umpakan itu. Ya mungkin juga karena pembawaanku yang jujur dan bersih sehingga bisa mengetahui tempat pedang ini, katanya dengan bangga. Sedangkan hek pox yang yau dan kaum poktian pang yang durhaka itu, sampai kini belum mengetahui di mana tempat pedang itu berada, tak tahu malu maki siau poe di dalam hatinya. Walaupun hatinya mendongkol, wajahnya tetap tersenyum. Lociam poe sebaiknya jangan buang kesempatan, sekarang saja ambil pedang itu, mumpung musuh-musuh itu belum pada datang, mengambil benda pusaka tidak boleh sembarangan, kata Liok jiehwi. Apalagi sekarang masih siang, cahaya tidak terlihat, sukar menemuinya apakah Lociam poe merasa takut bukan takut, tapi berhati-hati suhu seru To'agu dengan tiba-tiba. Bolehkah aku makan dulu, sudah lapar benar Liok jiehwi memandang sambil tersenyum. Ya, sebaiknya kita makan dulu, agar semangat kita bertambah, empat orang duduk di tepi danau, To'agu membuka rantang, mengambil makanan kering dan menyapotnya tanpa mengunyah lagi. Makanan itu kering dan peret, sukar masuk ke dalam kerongkongan, membuatnya kelolotan. Mendelik ketelak makanan itu, membuatnya gugup, dan cepat-cepat lari ke pinggir danau dan minum. Liok jiehwi cepat-cepat mencegah, air ini kelihatannya kurang bersih, entah bisa diminum atau tidak, sebaiknya engkau keluar lembah, di sana ada selokan air, minumlah di sana, sekalian ambilkan barang seember. To'agu mengangguk dan lari keluar lembah sambil membawa ember. Liok jiehwi menantikan To'agu sudah jauh baru berpaling kepada Xiao Bu'e dan Kiam Hong. Atas bantuan kalian untuk mengambil pedang ini, ku ucapkan banyak terima kasih. Yang datang untuk mengambil pedang ke sini, nyatanya banyak sekali, kita harus berlaku terlebih waspada lagi. Pekiam Hong tidak mau bicara, ia asyik makan kueh kering. Sudahkah lo Chiam Pu'e melakukan persiapan untuk menghadapi mereka? Tanya Xiao Bu'e. Kita berjumlah empat orang, kata Liok jiehwi, aku harus membawa To'agu ke danau ini mengambil pedang, dan ku minta kalian menjaga mulut lembah, merintangi setiap orang yang mau masuk ke sini, kepandaian kami tidak seberapa, mungkin tak dapat menahan orang-orang itu, selasyao Bu'e. Dalam hal ini Kounio tak usah khawatir, aku sudah berpikir bahwa letaknya mulut lembah ke sini tidak seberapa jauh, jika kalian menghadapi kesukaran boleh memberi tanda bahaya aku bisa datang membantu, kata Liok jiehwi. Musuh-musuh itu bisa datang setiap saat bukan kata Xiao Bu'e. Jika musuh datang sebelum kami mengambil pedang, kalian bisa berseru minta bantuan, aku segera datang membantu, jika saatnya aku mengambil pedang dan musuh datang, tahanlah mereka sejenak, begitu selesai mengambil pedang aku bisa datang menghalau mereka, jika saat ini mereka sudah datang di siang hari sinar pedang tidak memancar keluar, mereka tidak dapat mencari tempat ini begitu cepat, kata Liok jiehwi. Untuk melewati waktu kita boleh bersembunyi di tempat gelap, biar mereka sampai ke sini, jika tidak melihat kita akan pergi lagi bukan kulihat air ini menyeramkan sekali, ditambah to'agu to'ol sekali, bisakah pedang itu diambil dengan tenaga berdua tanya Xiao Bu'e. Biarpun air ini menyeramkan kami masih sanggup mengatasinya, asal saja kalian bisa melakukan tugas dengan baik di mulut lembah, kedatangan kami ke sini justru untuk membantu Lociampu'e menghadapi musuh-musuh itu, sudah tentu akan menjalankan tugas sebisa mungkin, tapi, ia tidak meneruskan kata-katanya dan merandek dengan mendadak. Tapi, tapi kenapa, katakanlah kumohon Lociampu'e melulusi satu permohonanku asal yang kubisa, pasti kumohonanku, katakanlah sebenarnya bukan apa yang kami minta, kata Xiao Bu'e. Aku hanya ingin melihat bagaimana rupanya sinar pedang itu, dan bagaimana caranya Lociampu'e mengambilnya, ini, habis siapa yang menjaga mulut lembah? Ada kokoku yang menjaga, jawab Xiao Bu'e. Jaraknya toh dekat sekali, jika ada bahaya aku bisa lari membantunya, jika tak ada apa-apa aku diam di sini, bagaimana Liok Jiehwi tidak setuju Xiao Bu'e berada di tepi danau, maka ia berkata, sebaiknya Kounio menjaga mulut lembah itu jika tidak ada musuh yang datang, aku bisa memberitahu saatnya pengambilan pedang itu, dan engkau boleh datang melihatnya, benar-benar nih. Harap Lociampu'e jangan lupa ya pasti tidak lupa biar bagaimana aku harus melihat dengan metu sendiri, peristiwa yang jarang terjadi ini, kata Xiao Bu'e. Aku berdoa agar musuh-musuh yang mau mengambil pedang ini pergi jauh-jauh, belum pula ia menyelesaikan perkataannya, matanya melihat telagu dengan menenteng ember yang terisi air, sedang berlari dengan tergesa-gesa. Tampaknya si Tolol masih belum menelan makanan kering yang menyumbat kerongkongannya itu, begitu sampai lengannya memeta, nunjuk-nunjuk keluar lembah, dan berkata dengan terbata-bata, suhu, lekas, lekas liat, liat apa? Bicara yang benar bentak liok jiehwi. To'agu menghirupair dan menelan makanan di kerongkongannya, lalu berkata dengan cepat, di luar ada dua anak kecil berkelahi dengan seorang tojin tua, anak kecil itu berhasil membunuh tojin itu, jauhkah dari sini? Tanya liok jiehwi. Tuh di luar lembah itu, kata To'agu, kedua anak kecil itu setelah membunuh berlari ke arah sini, liok jiehwi menjadi kaget, dan mengulap-ulapkan tangannya dan berkata, lekas bersembunyi, yang datang pasti Hekboks yang kuai, keempat orang dengan cepat bersembunyi ke dalam pepohonan yang rimbun. Tak selang lama dari mulut lembah berkelebatan dua sosok bayangan dengan cepat. Hanya sekejap dua orang itu telah berada di tepian danau, sedikit pun tak salah apa yang diucapkan liok jiehwi, bahwa anak kecil itu benar-benar Hekboks yang kuai adanya. Tiat Siobwe maupun Pek Kiamhang pertama kali melihat suami istri yang serupa bocah-bocah cilik itu, menjadi heran sendiri, bila mana tak diterangkan lebih dulu, ia takkan percaya bahwa Hekboks yang kuai yang terkenal keganasannya di dunia persilatan berbentuk tak ubahnya seperti bocah belasan tahun. Siang kuai berhenti di tengah danau, meti mereka jelilatan kesekeliling lembah. Na Beng Siai menganggukan kepala sambil berkata, pantasan kedua bedembah itu meronda di sini, kiranya lembah ini sangat menarik perhatian. Coba terangkan padaku, di mana letak yang menarik perhatian kata Lao Sun Kim. Dengan ujung jarinya, Na Beng Siai menunjuk ke arah lembah sambil memberi komentar, lihatlah lembah ini bermulut kecil, sedangkan perutnya sangat lebar, dalam ilmu berperang, lembah ini menguntungkan yang bertahan dan menyelitkan si penyerang, Hek Tometer, Selak Lao Sun Kim, aku menginginkan kau menyebut di mana tempat pedang itu, dan tidak menanyakan soal ilmu perang. Jangan bergegas memutus pembicaraanku, kata Na Beng Siai, dengarkanlah nanti engkau bisa menarik kesimpulan sendiri, di mana tempat pedang itu berada. Lembah ini bersangkutan sekali dengan tempat pedang itu, pikirlah pedang wasiat itu kenapa bisa berada di tempat sesunyi ini, tak perlu ku jelaskan lagi, tentu ada orang yang membawa dan menyembunyikan di sini, aku juga tahu pedang itu disembunyikan orang, tapi di mana disembunyikan. Lekas kata Kana, lagi-lagi Sun Kim memotong pembicaraan suaminya. Apalagi yang ku katakan belum selesai, dengarkan terus, engkau akan tahu sendiri dan tahu di mana letaknya tempat pedang itu, katakanlah yang penting dahulu, jangan mengoceh ke barat ke timur seperti dalang saja, bentak lauk Sun Kim, ketahuilah berbagai golongan telah berada di sekitar gunung ini, bila mana engkau melalaikan waktu dengan cuma-cuma, kemungkinan besar pedang itu sudah berada di tangan orang lain, bukan dalam hal ini engkau tak perlu khawatir, katana Beng Siye dengan tenang. Barang siapa berani berlaku gegabah, dua bedabah tadi adalah contoh yang baik jangan tekebur, di atas yang kuat masih ada yang kuat, lebih-lebih tenaga kita hanya berdua, mana mungkin menundukan seluruh jago persilatan bila mana pedang itu berada di tangan kita, dengan sendirinya kitalah yang menjadi jago nomor satu di kolong langit ini, bukan benar. Lekaslah ambil pedang itu ejek lauk Sun Kim. Baiklah ku teruskan kata-kataku tadi, katana Beng Siye, karena tempat ini sangat aneh maka menarik perhatianku dan timbul dugaan bahwa pedang itu berada di lembah ini, di mana tanya lauk Sun Kim dengan bernapsu. Aku hanya menduga, benar tidaknya harus dilakukan pengecekan yang cermat hektometer, kalau begitu engkau pun tidak tahu bukan biar tidak tahu, aku bisa menduga, sedikitnya ramalan ayau dugaan itu, mendekat pada kebenaran. Jika begitu lekaslah kita memeriksa dan meneliti lembah ini, kata lau Sun Kim yang lantas bergerak terlebih dulu. Sabar seru na Beng Siye. Ada apa lagi di siang hari mana bisa kita mencari pedang wasiat itu, katana Beng Siye. Kita harus menanti sampai malam hari, pedang wasiat itu pasti memancarkan sinari yang berkilauan, dan memudahkan kita mencarinya, maksudmu kita nongkrong terus di sini sampai gelap bulita. Dalam hal ini kita harus mengutamakan kesabaran, kata na Beng Siye. Kini kita jadikan tempat ini yang diutamakan, lalu kita mencari lagi beberapa tempat yang lain yang cukup menarik perhatian, sesudah malam baru kita lakukan pemeriksaan, jika kita pergi, nanti ada yang datang ke sini bagaimana kita bisa memberikan tanda peringatan di luar lembah, melarang mereka masuk. Itu sih sama saja memberi tahu pada orang lain bahwa disinilah tempatnya pedang wasiat berada, kata Lao Sun Kim. Kupikir lebih baik aku menjaga di sini sampai malam dan engkau pergi menyelidiki tempat lain seorang diri, bagaimana kalau musuh datang waktu kita berpisah? Tenaga kita jadi terpencar, pasti celaka bukan habis bagaimana sebaiknya kita memeriksa berdua, tapi tak perlu jauh-jauh. Begitu kita melihat sinar pedang buru-buru kita kembali, Lao Sun Kim terpekur agak lama, seolah-olah sedang berpikir, tapi tak ada jalan yang lebih baik dari itu, ia menganggukan kepala dan terus mengajak suaminya berlalu untuk memeriksa tempat lain. Setelah siang kuai pergi jauh, Liu Jieui baru menarik nafas dalam-dalam. Jika menurut Keralau Sun Kim, menongkrongi terus danau itu bisa berabetak keruan kuliat sepasang suami istri itu mungil dan lucu, berpotongan seperti bocah-bocah kecil. Yang perempuan galak dan yang lelaki sabar, pasangan berat sebelah kata Syao Buwe. Kenapa berat sebelah tanya Tua Agu? Tentu berat sebelah, karena laki-laki itu takut bini kata Syao Buwe. Engkau jangan memandang lucu kesuha suami istri itu, mereka terkenal sangat buas dan kejam, tidak sedikit jago-jago bulim terbunuh di tangannya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandaian siang kuai dengan lociam puai? Tanya Syao Buwe. Satu lawan satu aku menang seurat, jika mereka bergabung aku kalah seurat, jawab Liu Jieui. Kalau begitu aku dan kokoku mana bisa menahan mereka? Jika sebentar malam mereka kembali lagi jangan khawatir, sekarang masih ada waktu, kata Liu Jieui, kita boleh menganyam tikar yang besar untuk menutupi danau itu agar sinar pedang tidak memancar keluar ker ini mana bisa dilakukan, sebab danau itu sangat lebar kata Syao Buwe. Mereka bicara sedangkan sebarisan orang telah memasuki lembah ini dengan mendadak. Untung mereka berada di tempat persembunyian dan tidak terlihat orang ini, semakin lama orang nak orang ini semakin dekat dan dapat dilihat dengan tegas. Mereka jadi kaget, lebih-lebih lagi Pek Kiam Hong, karena barisan ini dipelopori seorang perempuan cantik berbaju hitam yang bukan lain dari Soat Kowahdanya, di kiri kanannya mengikuti tiga perempuan berbaju kuning, yang bukan lain daripada Yong Yong dan kawan-kawannya. Liu Jieui pun tak kurang kagetnya, karena di belakang perempuan itu ada Tianlem Xiangkui dan Tai Chin Tojin. Di belakang jago-jago kenamaan ini terdapat seorang Tauto, kaum hipies jaman bahala, dan dua pengawal. Tauto ini adalah ketua cabang Pek Tianpang di daerah Hoiang, ia bernama Hoa Cheng dan bergelar Ho Bin Heng Chia, Hoa Cheng bermuka macan, tenaganya sangat kuat, karena itu ia memakai senjata yang berupa garu dan beratnya seratus kati. Sebenarnya Hoa Cheng adalah Hoa Cheng dari Ngero Taisan, dikarenakan sifatnya yang berangasan, sehingga sering membunuh orang, dan diusir dari sana. Ia keluar dari kuil itu, mengembara di dunia Kang Oong sambil memelihara rambut menjadi Tauto dan akhirnya mengabdi pada Pek Tianpang, karena kepandainya sangat tinggi, dalam waktu pendek ia telah menjadi ketua cabang, dan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Tanto At Tiao yang hanya menjadi ketua ranting. Dalam waktu singkat rombongan ini telah sampai di pinggir danau, Soat Kou yang menjadi ketua rombongan, selingungkan keempat penjuru, lalu berkata, lembah ini sangat sunyi dan tersembunyi lebih-lebih danau ini, suatu tempat yang cocok untuk menyembunyikan pedang pusaka, kulihat pedang yang kita cari depalan puluh persen berada di danau ini, keadaan tempat ini memang sangat cocok tapi tak salahnya kalau kita mencari tempat lain, kata Tok Kei Pong dengan tersenyum. Benar kata Soat Kou. Aku pun merasa heran, kenapa di lembah ini tidak terlihat barang seorang, padahal yang datang ke Hoai Giok San ini banyak sekali, buktinya kita bisa melihat dua mayat di luar lembah, menandakan bahwa mereka telah saling bunuh untuk memperebutkan pedang pusaka, mungkin mereka mula-mula menganggap lembah ini tempatnya pedang itu, kemudian baru tahu bahwa tempat ini adalah kosong kata Tok Kei Pong. Menurut Fu Hoat sendiri, bagaimana keadaan lembah ini tanya Soat Kou? Aku tak berani mengatakan ini itu, yang perlu kita harus menjelajah tempat lain juga, Soat Kou tersenyum, engkau cukup bijaksana, dan dilihatnya Ta I Chin To Jin, bagaimana pandangan Toti yang benda-benda pusaka biasanya suka memancarkan sinar di malam hari, maka itu jika engkau menaruh curiga pada lembah ini, tak salahnya menaruh beberapa pengawal di sini, dan menantikan malam, jika benar pedang itu ada di sini pengawal itu bisa melihat cahayanya dan memberikan laporan pada kita, baiklah kata Soat Kou, dan terus memberi isyarat pada Hou Bin Hang Chia agar kedua pengawalnya menjaga lembah ini. Kalian diriamlah di sini, jika ada yang masuk ke sini bunuh saja, kata Hou Bin Hang Chia, jika musuh kita boleh lepaskan panah api sebagai isyarat minta bantuan, siap seru kedua pengawal itu. Soat Kou segera memimpin lagi anak buahnya memeriksa ke tempat lain. Lo Chiam Pue, bagaimana sekarang tanya Siao Pue? Dua pengawal itu tidak ada artinya, nantikanlah malam tiba, masih belum terlambat membereskan mereka jawab Liok Jiehwi. Nampaknya jago-jago dari berbagai aliran berkumpul di Hawaii Giyok San, andaikan kita berhasil memperoleh pedang itu, belum tentu bisa lolos dari tangan mereka, kata Siao Pue mengutarakan kekhawatirannya. Hahaha, Liok Jiehwi tergelak-gelak, pokoknya bila mana pedang itu berada di tanganku, siapa yang bisa melawan lagi tapi To Agu hanya memiliki tenaga kebau, tidak memiliki gintang, andai kata menemui musuh kuat, semua ini sudah dalam perhitunganku, engkau tak usah merasa cemas, jawab Liok Jiehwi dengan tersenyum sinis. Senyuman aneh itu mendatangkan perasaan tak enak bagi Siao Pue, ia menjadi diam tak berkata-kata lagi. Sejak itu tak terlihat lagi rombongan lain datang ke lembah itu, suasana menjadi sunyi sekali. Sedangkan Liok Jiehwi duduk bersila memelihara semangatnya untuk sebentar malam. Pekiam Hang tampak beringsang betul, gagang pedangnya dipegang rat-rat, matanya sebentar-sebentar melirik pada Siao Pue. Hal ini membuat si gadis menjadi risau, karena ia pun sedang memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Hanya To Agu seorang yang tidak memperdulikan keadaan, ia masih mengunyah dengan asiknya makanan yang dibawa. Siao Pue merasa akasihan pada si Tolol itu karena ia sadar bahwa Liok Jiehwi mengandung maksud tak baik kepadanya. To Agu sendiri karena menganggap Liok Jiehwi sebagai gurunya, sedikit pun tak merasa khawatir atau curiga, kalau dirinya dalam bahaya. Biarpun Siao Pue sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi tak mempunyai daya untuk mengatasinya. Karena bukan saja Liok Jiehwi yang harus dihadapi, masih banyak lagi jago-jago lainnya, bila mana terjadi perkelahian, bisakah ia bersama Pek Kiam Hang meninggalkan lembah itu dengan selamat? Semua ini merupakan tanda tanya yang tidak ada jawabannya. Keadaan semakin sunyi, kepusingan Siao Pue semakin bertambah, saat inilah To Agu yang sedang asik makan, tergesa-gesa bangun dari tempat duduknya, sambil menekan perutnya ia berlari kecil pada Liok Jiehwi. Perutku mules dan ingin buang air, kenapa mendadak menjadi sakit tanya Liok Jiehwi dengan mendelik. Mungkin minum air mentah itu, kini masih siang, engkau tak bisa ke danau itu membuang hajat karena dijaga pengawal dari Pok Tianpang, kupikir tahan saja segala rasa sakit itu, apakah suhu menghendaki aku berat di celana ada-ada saja, ke Liok Jiehwi. Kalau begini rencana itu harus dipercepat. Dipanggilnya Siao Pue dan Kiam Hang, lalu dibisikinya. Bersilah pengawal yang menjaga mulut lembah secepatnya, jangan sampai ia melepaskan tanda bahaya bagi kawan-kawannya, baik, kata Siao Pue dan terus mengajak Kiam Hang. Mari kita berangkat, bila mana pengawal itu sudah dibersih, ku minta kalian menjaga mulut lembah itu, kata Liok Jiehwi. Baik, jawab Siao Pue, tapi waktu mengambil pedang itu, Loh Ciam Pue jangan lupa memanggil ku tentu ku ingat, jawab Liok Jiehwi. Baru saja Siao Pue dan Kiam Hang berlalu, Tua Gu sudah lari ke bawah pohon membuka celana untuk membuang hajat. Pek Kiam Hang sedari tadi membungkam terus begitu berada berduaan saja dengan Siao Pue. Segera ia berkata dengan perlahan, kenapa engkau mau saja diperbudak menjaga mulut lembah, sedangkan dia sendiri enak-enakan mengambil pedang itu, ia jawab Siao Pue. Engkau sudah gila Hek Pek Siang Yau, Tian Lam Sam Kui, Tai Chin Tojin dan Bibiku, orang macam mereka mana bisa kita tahu. Ya, karena jago-jago terlalu banyak, sementara waktu kita harus bekerja sama dengan Liok Jiehwi, jika tidak demikian pedang itu mana bisa kita peroleh, dengan care apa pedang itu bisa didapat dengan tipu muslihat. Aku tak mengerti, jika tak mengerti jangan banyak tanya. Dalam suasana rumit semacam ini kita harus bergerak melihat keadaan, sebaiknya engkau menurut kata-kata, pasti tidak salah begitu pun baik, tapi engkau harus berpikir harus bagaimana aku nanti menghadapi kaum poktian pangsoal kecil, waktu turun tangan, kita bisa bertopeng bukan? Tambahan yang dititik beratkan adalah pedang, bukan berkelahi dan bertanya-jawab sambil berjalan, tanpa terasa mereka telah tiba di mulut lembah. Dengan menyelinap di balik pohon mereka melangkah setapak demi setapak ke arah pengawal yang sedang berjaga. Penjaga itu agaknya kelewat letih, tampak sedang duduk sambil menundukan kepala, rupanya ia tidur. Maka itu tak heran jika kedatangan Xiao Buie dan Kiam Hang belum diketahuinya. Bagaimana? Engkau atau aku yang turun tangan bisik Xiao Buie? Engkau saja. Tapi jangan mencelakakan jiwanya, kata Kiam Hang. Xiao Buie mengangguk, lalu mencelak dengan cepat dan menerkam pengawal itu. Dan lengannya beruntun memberi totokan yang telak, membuat pengawal itu terjungkal. Kiam Hang segera menghampiri, membantu Xiao Buie menggotong tubuh pengawal itu kebalik semak-semak. Lekas bersembunyi ada musuh seru Xiao Buie separuh berbisik. Kiam Hang membalik tubuh dan memandang keempat penjuru, ia tidak melihat sepotong pun bayangan manusia. Mana ada musuh tegurnya? Engkau lihat. Pengawal ini sudah mati. Padahal bukan aku yang membunuhnya, mereka memeriksa tubuh pengawal itu dan mendapatkan di tengah-tengah alisnya sebuah lubang sebesar jarum, tertutup darah membeku. Siapa yang menurunkan tangan jahat ini? Tanya Kiam Hang. Belum bisa diketahui jawab Xiao Buie. Yang perlu kita harus bertopeng dan kembali secepatnya ke dalam lembah. Sedangkan Liu Jiehui yang bertugas menyingkirkan pengawal di tepi danau, begitu keluar dari tempat persembunyiannya, mendengar keman orang. Pengawal itu pun mendengar juga, segera ia membalik badan, dan dilihatnya Liu Jiehui ada di belakangnya. Segera ia menghunus pedangnya dan membentak, Engkau bernyali besar berani memasuki tempat larangan kaum Pok Tianpang, siapa nama Mulyok Jiehui sadar di sekitar situ telah berada musuh yang tangguh, maka dengan tak ayal lagi pengawal itu diserang dengan tongkatnya. Dengan berani pengawal itu menangkis dengan pedangnya. Begitu dua senjata bentroh, terdengar suara terang yang amat ngering. Dan pengawal itu pedangnya terlepas dari lengannya, ia sadar menghadapi musuh yang lihai, cepat-cepat mengundurkan diri, mau melepaskan panah api minta bantuan. Liu Jiehui mana mau memberikan kesempatan, tubuhnya memburu dengan cepat, sedangkan tongkatnya tiba-tiba berbunyi krak dan tiba-tiba menjadi dua bilah pedang yang tajam, begitu sinar pedang berkelebat, langsung menembus tubuh pengawal itu. Liu Jiehui mencabut pedangnya dan membarengi dengan satu tendangan. Tanpa bersuara lagi pengawal itu telah mati. Tubuhnya mental dan masuk ke dalam danau. Terlihat air danau berputar-putar menyedot tubuh itu, dalam sekejap air telah menjadi tenang kembali, sedangkan tubuh pengawal itu sudah tidak terlihat lagi. Liu Jiehui biasanya menggunakan tongkat sebagai senjata, kini tongkatnya itu berubah menjadi pedang, dan jurus yang dipakai tadi adalah Tiang Hang Sujit, pelan ini memiliki matahari, salah satu gerak serangan dari Keng Tian Chitsu. Nyatanya ia telah pandai ilmu pedang itu, tak heranlah jika hasratnya memiliki pedang wasiat begitu besar, karena ingin menjadi jago Kang Ou yang tak terkalahkan. Hahaha tiba-tiba terdengar suara tertawa mengejek. Siapa? Lekas keluar. Jangan sembunyi-sembunyi didahului dengan kesiuran angin terdengar jawaban keras. Aku bayangan darah belum pula suaranya hilang dari pendengaran, telah tiba bayangan merah di hadapan Liu Jiehui. Orang ini tinggi besar, usianya lebih kurang 70 tahun, wajahnya merah, demikian pula dengan janggutnya, ditambah pakaiannya yang merah juga, sekilas pandang tak ubahnya dengan toap pekong api. Ia bertangan kosong, tak membawa senjata apapun. Bahkan lengan kirinya masih tergantung dalam kain yang diselendangkan ke pundak, menyatakan ia sedang menderita luka, akan tetapi lengan kanannya tak ubahnya ke belakang yang kuat menentang tubuh To'agu yang besar. Liu To'ako masakan sampai aku syorang shikim ini dilupakan juga oh kiranya hiatmo kim tai, kata Liu Jiehui dengan kaget. Rupanya engkau masih senang memakai baju pengantun yang serba merah ya? Sudah tua tabiatmu masih begitu-begitu, aku tidak bisa tukar pakaian, tapi engkau sendiri pun tak bisa mengubah tabiatmu. Entah dengan tipu apa engkau bisa memperbudak kedua anak muda itu. Liu Jiehui memandang kesekeliling lembah dan tidak melihat Xiao Bu'e dan Tiam Hong, hatinya menjadi lega. Cepat-cepat ia tersenyum. Nampaknya kedatangan Kim Heng ke sini tentu ada yang diinginkan bukan sudah tahu ya sudah, buat apa tanya lagi sudah lama kah Kim Heng ke sini tidak seberapa lama, tepat seberlalunya orang-orang Pok Tian Pang aku datang ke sini, memang kenapa bukankah di mulut lembah itu dijaga seorang pengawal dari Pok Tian Pang segala kerocok begitu apa artinya kata Kim Tai. Aku tidak sepertimu begitu repot membersih seorang kerocok perkataan ini membuat wajah Liu Jiehui merah padam, tapi ia licik sedikit pun tak jadi gusar terkena sindiran itu. Malahan ia tahu bahwa orang Shikim itu kini memiliki ilmu yang tinggi dan lebih maju dari dulu-dulunya. Andai kata ia dongkol dan marah, pasti dirinya sendiri yang akan rugi, maka itu segala kedongkolan itu ditelannya dengan paksa, dan terus tersenyum-senyum. Waduh kepandayan Kim Heng luar biasa sekali majunya, kalau begitu tak ada harapan lagi bagiku untuk memperoleh segala benda pusaka, untuk ini terpaksa aku harus mengundurkan diri, apakah dengan ikhlas yang kau mengundurkan diri begitu saja Liu Jiehui yang licik segera mengeluarkan wajah yang minta dikasihani, sambil menarik napas panjang, ia mengangkat pundak, mau tak mau harus mau toh? Aku hanya sendirian sedangkan orang-orang Pok Tianpang demikian banyak, demikian juga dengan Hek Peks yang kuai pokoknya mereka lebih unggul, hahaha, Kim Tai tergelap-gelap memotong pembicaraan orang. Orang silyok di depan kawan lama tidak usah menyanyikan lagu lama, terus terang saja katakanlah kita perlu kerjasama dan mendapat pedang itu seorang satu, begitu bukan oh tidak. Sejujurnya aku tak ingin memperoleh pedang itu lagi. Jika Kim Heng masih menginginkan juga, silahkan aku hanya sebagai penonton saja engkau ingin menonton perkelahian antara aku dan mereka, lalu memancing ikan di air keruh. Hahaha, lagi-lagi ilmu lama, apa tidak ada yang baru Kim Heng jangan berkata begitu, sesungguhnya aku tak bisa menghadapi orang-orang Pok Tianpang yang begitu banyak, lalu apa maksudmu datang ke sini? Mula pertama aku tak memikir bahwa Pok Tianpang bisa mengerahkan orang Capsah Kie yang begitu banyak, ditambah Kim Heng pun datang, ada harapan apa lagi bagiku? Aku selamanya berlaku jujur, maka itu sudah kutawari untuk bekerja sama engkau tak mau, kata Kim Tai. Untuk ini tidak apa, tapi anak buahmu ini tak boleh dibawa, apa perlunya Kim Heng dengannya jadi pembantuku, dan menyuruhnya turun ke dalam danau mengambil pedang itu permintaanmu tak dapat kululusi, maka itu kerjasamalah. Keuntungan 50-50, tak usah pura-pura lagi, kata Kim Tai dengan adem. Liu Jieui terpekur sejenak seperti mempertimbangkan ajakan orang yang diajukan berulang-ulang. Memang bersatu tapi bagaimana dengan luka di tanganmu itu hektometer, luka kecil ini sedikit pun tak membuatku pusing. Menjawab Kim Tai dengan mantap, pokoknya engkau boleh mengambil pedang itu dan aku yang menghadang musuh. Percayalah dalam seribu jurus tak bisa mereka mengalahkanku, kalau begitu baiklah kata Liu Jieui. Tunggu dulu, aku masih mempunyai satu syarat, katakanlah untuk mencegah terjadinya persimpangan dari perjanjian semula sebelum anak buahmu ini turun mengambil pedang tubuhnya akan kutusuk dulu dengan giam lociam, jarumah maut. Setelah pedang itu diserahkan padaku, baru ku beri obat pemunahnya, mendengar ini Liu Jieui menjadi girang. Justru aku sedang pusing mencari daya untuk melenyapkan saksi ini, tak kira engkau menganggapnya sebagai muridku. Hektometer, sama dengan engkau mencari penyakit sendiri, dan harus bertanggung jawab, padhu siu tua sedang aku makan nangkanya engkau kena getahnya, pikirnya dengan tenang. Sungguh pun begitu apa yang terasa di dalam hatinya sedikit pun tidak kentara di wajahnya. Jikalau begitu Kim Heng seperti tak percaya pada teman, dan untuk apa bekerja sama kita toh pertama kali mengadakan kerja sama bukan? Bagaimanapun aku harus bercuriga tapi jarum itu beracun muridku berkepandaian tak seberapa tinggi, mana ia tahan aku mempunyai semacam pil yang bisa mencegah racun itu, selama satu jam, waktu itu cukup untuknya mengambil pedang, tapi apa yang dapatku perbuat, andai kata engkau menghendaki kedua-duanya pedang itu, dengan menggunakan jiwa muridku sebagai sandaran. Pedang pusaka semacam itu, satu pun sudah cukup bajiku. Pokoknya aku tak bisa melanggar peraturan, asal engkau pun bisa memegang janji sesudah berkata ia letakkan To'agu di tanah dan memasukkannya ke dalam dengan jarum yang baru dikeluarkan dari sakunya. Setelah itu memberikan To'agu sebuah pil. Segala kejadian itu terlihat dan terdengar tegas oleh Xiao Bu'e maupun Tiam Hang yang bersembunyi di dalam lembah itu. Berdebah! Orang si liok itu benar-benar orang jahannam. Mulutnya manis hatinya beracun. Ia mengatakan pedang itu diberikan pada In Xiao Hiap, nyatanya suatu dosa yang keji, kata Kiam Hang dengan dongkol. Siang-siang sudah kukatakan liok jiehwe bukan orang baik, engkau tak percaya, kata Xiao Bu'e. Kita tak boleh berpangku tangan melihat To'agu dalam bahaya. Ia kena dijual jahannam itu tapi engkau harus berpikir, Kim Tai dan liok jiehwe memiliki kepandaian lebih tinggi dari kita, biar bagaimana dongkol pun harus bersabar, dan nantikanlah perubahan yang akan terjadi sampai pedang itu diambil mereka. Setelah mereka memiliki pedang itu, segalanya pun akan menjadi kaset persoalan tak semudah yang engkau pikirkan, kata Xiao Bu'e. Orang semacam liok jiehwe yang begitu licik, bagaimanapun akan berdaya upaya menyingkirkan Kim Tai untuk memperoleh kedua-duanya pedang itu. Di samping itu ia pun harus menghadapi orang-orang Pok Tianpang. Pokoknya diamlah, malam ini pasti ada tontonan ramai mereka mengawasi lagi ke arah danau, tampak To'agu sudah dibebaskan dari totokan. Ia marah-marah dan berkata, engkau kenapa mengganggu orang yang lagi berak? Dan kenapa menusup pantatku dengan jarum To'agu? Engkau tak boleh berlaku kurang ajar. Lo Ciam Pu'e ini adalah kawan Suhau, kau harus mengaturkan maaf kepadanya kalau ia kawan Suhu. Sepatutnya tak baik menusup pantatku dengan jarum. Bukan aku menusukmu dengan jarum, karena suhumu akan menugaskan engkau melakukan sesuatu pekerjaan besar. Tusukan jarum itu adalah bantuan padamu, supaya memperoleh sukses dalam tugasmu Suhu, betulkah yang dikatakan itu? Dan tugas apa yang Suhu hendak berikan padaku benar? Suhu akan memberikan engkau kesempatan membuat pahala besar, maukah mau jawab To'agu sambil menganggukan kepala. Liok Jiehwi menunjuk ke danau dan berkata, aku pernah mengatakan di dalam danau ini terdapat dua bilah pedang pusaka, kini ku tugaskan engkau mengambilnya. Oh, kiranya menyuruhku mengambil pedang itu kata To'agu. Pedang itu milik Suhu atau milik Lo Ciam Pu'e ini Liok Jiehwi jadi melengak hampir-hampir tak bisa menjawab, setelah berpikir ia tersenyum, baru menjawab. Sudah terang pedang itu bukan miliku maupun miliki Lo Ciam Pu'e ini. Pedang itu entah sudah berapa puluh tahun terbenam dalam danau, jika kita yang mengambilnya berarti milik kita, mendengar ini To'agu menggelengkan kepala. Segala pekerjaan dapat ku lakukan, tapi kalau disuruh mengambil barang lain orang aku tak mau, sebaliknya Suhu saja yang mengambil sendiri barang itu tidak ada pemiliknya, tidak bisa disamakan sebagai pencuri kata Liok Jiehwi. To'agu tetap menggelengkan kepala. Pokoknya biar tidak ada pemiliknya pun tidak boleh sebarang ambil. Dulu waktu ku kecil pernah memungut sebuah apel di jalanan, dan kena dipukuli ibu, mengatakan bukan barang sendiri tidak boleh sebarangan ambil, tak peduli ada tidak pemiliknya biarpun To'agu seorang awam yang sederhana, apa yang dikatakan semuanya benar, sehingga Liok Jiehwi menjadi merah pada mendapat kuliah ini. Kim Tai jadi tersenyum melihat Liok Jiehwi yang kemalu-maluan, lalu ia tersenyum. Muridmu ini seorang jujur yang patut dijadikan tauladan, dan membuatmu merasa malu bukan? Tapi yang penting, jangan sampai kata-kata muridmu ini, mengurungkan niatmu memiliki pedang itu-itu soal ku kan muridku, engkau tak perlu campur bicara jawab Liok Jiehwi. Engkau boleh berkata begitu, tapi ingat sekitar sini banyak musuh-musuh yang bisa datang setiap saat. Ku tahu jawab Liok Jiehwi ketus, dan terus ia berkata lagi pada To'agu. Aku kagum atas kekerasan dan kejujuranmu, karena sifatmu inilah ku jadikan murid. Engkau mengatakan ingin belajar ilmu memukul orang bukan? Tahukah engkau ilmu memukul orang itu bagaimana aku beritahu ilmu memukul orang itu, tak lain tak bukan, adalah ilmu pedang yang luar biasa. Setelah engkau pandai ilmu pedang itu, boleh malang melintang di kolong langit secara bebas. Orang-orang akan takut padamu, saat itu jika engkau bilang hitam orang-orang itu akan mengatakan hitam. Jika engkau mengatakan putih mereka pun akan mengatakan putih. Pokoknya segala keinginanmu akan kau peroleh secara mudah. Apa artinya semua itu bagiku selak To'agu? Artinya besar sekali, engkau bisa hidup senang tanpa bekerja keras, dan tak perlu lagi menjual barang pecah belah sepanjang hari. Asal engkau mendohem, orang bisa mengantarkan uang padamu. Soal itu mudah saja, tapi yang membuatku pusing, engkau belum mempunyai senjata untuk memulai pelajaran pedang itu oh, kiranya harus memiliki pedang dulu sudah terang. Kalau tidak bagaimana engkau bisa menghadapi musuh yang bersenjata? Kata Liok Jiehwi dengan tersenyum, karena inilah aku menyuruhmu mengambil pedang itu di dalam danau aku tidak mempunyai musuh yang bersenjata, maka itu tak perlu mempelajari ilmu pedang cukup ilmu memukul orang saja betapa ilmu itu tinggi, tanpa senjata sama saja dengan nol besar suhu harus tahu aku mempelajari ilmu memukul orang bukan berarti ilmu membunuh orang atau dibunuh orang, sehingga apa jadinya dengan ibuku? Ia sudah tua tidak ada yang merawat lagi bukan? Maka itu aku tak perlu dengan pedang itu Kim Tai tertawa mendengar perkataan itu, sedangkan Liok Jiehwi menjadi pucat, ia menggelengkan kepala sambil menarik napas menghadapi Toa Gusi Tolol itu. Liok Heng aku merasa bangga engkau mempunyai murid yang demikian suci dan baik, kata Kim Tai sayangnya ia berguru pada alamat yang salah, Liok Jiehwi merasa tersinggung mendengar perkataan itu. Dalam keadaan begini engkau masih ngeledek saja, apa maumu? Ketahuilah bocah ini bertabiat seperti kebau, kau kira engkau bisa menundukkannya jika tak bisa dengan kata-kata, kekerasan bisa dipakai bukan kata Kim Tai, engkau boleh mengancamnya pasti ia takut dan menurut bukan engkau tidak tahu tabiatnya, ia lebih suka mati daripada melakukan apa yang tidak dikehendakinya jika begini terus, sampai kapan engkau bisa memujuknya Liok Jiehwi tidak menjawab, ia memeras otaknya sedapat mungkin, tiba-tiba terpikir olehnya suatu kera yang dianggap baik. Maka ia pura-pura lemas dan putus asa, ditepuk-tepuknya pundak to'agu, engkau tak mau mengambil pedang itu aku pun tak bisa memaksa, tapi di hari kemudian engkau jangan menyesalkan aku yang menjadi guru, apa alasannya aku menyesalkan guru? Rupanya engkau belum mengerti betul, apa maksudku mengambil pedang di dalam danau itu aku sudah mengerti, suhu bermaksud menurunkan ilmu pedang dan menyuruhku membunuh orang. Itu soal kecil yang kurang berarti, yang penting aku menghendaki pedang itu engkau membunuh seorang iblis di atas gunung, dan memakai pedang itu mencukil matanya untuk menolong seseorang, menolong siapa menolong seorang buta iblis itu apa? Dan apa gunanya mencukil mata iblis itu adalah jejadian yang luar biasa dan tidak mempandi bacok senjata biasa, sedangkan matanya itu bisa dijadikan obat yang luar biasa. Orang buta asal ditetesi cairan mati iblis itu akan melekat kembali. Sebab ibumu telah hilang pengelihatannya, aku baru mau menjadikan kau murid, dengan tujuan mengambil pedang di danau ini. Dengan senjata pusaka ini engkau boleh membunuh iblis itu, dan mencukil matanya untuk mengobati ibumu yang telah buta, sebagai anak engkau harus berbakti dan membuat senang yang menjadi orang tua, oh kiranya suhu bermaksud mengobati matu ibuku siapa bilang bukan? Tadinya tidak akan ku beritahu dulu kepadamu, biar engkau girang belakangan, tapi ku terangkan juga sekarang karena engkau tak mau mengambil pedang itu. Nah sekarang telah ku jelaskan engkau boleh tidak mengambil pedang itu, tapi jangan menyesalkan aku tak bisa mengobati matu ibumu, mendengar ini toh aguh tergugah hati kecilnya, air matanya memenuhi kelopak matanya. Dengan suara parau ia menjawab, suhu di mana iblis itu berada? Aku akan mengadu jiwa dan mengambil matanya tanpa pedang pusaka. Usahamu akan sia-sia melawan iblis itu. Aku mau mengambil pedang itu, tapi bagaimana kalau ketahuan ibuku, pasti akan dicaci maki. Engkau mengambil pedang untuk menolongnya, mana mungkin ia marah? Lagi pula setelah beres membunuh iblis itu, pedang ini bisa kita taruh lagi di dalam danau, hitung-hitung pinjam pakai. Kenapa sedari tadi tidak suhu kata kanap pinjam pakai? Nah sekarang aku mau mengambilnya, tapi setelah beres membunuh iblis itu harus mengembalikan lagi ke sini. Oh sudah tentu harus begitu. Masakan sebagai guru mau membohongi murid? Baiklah. Apakah sekarang juga mengambilnya melihat sediaan To'agu mengambil pedang Kim Tai menjadi girang? Liok Heng engkau benar-benar pintar, hayo lekas, tunggu apa lagi To'agu sedang membuka baju mendengar ini, segera berhenti dan berkata dengan serius, engkau jangan bergirang dulu, pedang itu hanya dipinjam bukan dimiliki. Liok Jiehwi memberi isyarat pada Kim Tai sambil berkata pada To'agu, Oh sudah pasti harus mengembalikan lagi ke sini. Barang siapa berani membohong tidak akan kuberi ampun setelah itu ia mengikat ujung rotan pada sebuah pohon, ujung saptunya lagi diikatkan pada tubuh To'agu. Lalu memberikan pula sebilah belati pada si tolol itu sambil memesannya dengan berbisik, sebelum engkau turun ke air sebaiknya minum arak, dan pergunakanlah belati ini jika menemui makhluk-makhluk jahat di dalam air. Belati ini sudah direndam dalam racun, asal saja yang terkena ujungnya, biar sedikit akan segera mati To'agu hanya memakai celana dalam saja dan siap turun ke dalam danau. Rotan ini bisa putus apa tidak jangan khawatir biarpun kecil rotan ini sangat kuat, lagi pula ada suhu yang menjagai, asal ada sesuatu yang kurang beras engkau boleh menarik-nariknya sebagai kode aku segera menarik keluar dari air itu, pedang itu ada di mana, sulit apa tidak mencarinya gampang sekali mencarinya, asal engkau sampai di dasar danau ini dan meilat cahaya yang terang-terang, artinya pedang itu berada di situ, dan engkau boleh mengambilnya, To'agu tidak berkata-kata lagi, ia minum arak beberapa tegukan, lalu menerjunkan diri ke dalam danau. Putaran air danau itu bukan main kerasnya, dalam sekejap saja, To'agu tersedot ke dalamnya, dan Rotan yang berada di luar dengan cepat terulur masuk beberapa dipa panjangnya. Liok Jiehwi dan Kim Tai dengan tak berkedip-kedip memperhatikan permukaan air danau, demikian pula dengan Pekiam Hang maupun Siau Bu'e, mereka berdoa untuk keselamatan To'agu. Dalam sekejap Rotan di luar terlihat bergerak ke sana kemari, permukaan danau menjadi merah oleh darah, tapi hanya sebentar saja, karena darah itu sudah hilang ke dalam dasar lagi. Sedangkan Rotan itu ditarik-tarik dari dalam. Liok Jiehwi cepat-cepat menarik Rotan mengangkat To'agu. Tampak di lengannya dan pundaknya bekas gigitan binatang, napasnya sudah senen kemis. Ada apa dan bagaimana tanya Liok Jiehwi? Danau Unu dalam betul sampai di tengah-tengah, aku dihadang seekor ular air yang besar. Aku digigitnya beberapa kali, untung aku memiliki ilmu kebal, kalau tidak sudah mati konyol.